yo halo joy masih di game lain HW di video kali ini gua mau bahas tentang morph magic doll dan trade market oke tapi sebelum itu kalian tuh harus tahu di game ini tuh ada gacha ya gachanya itu ya ini gacha morph dan gacha magic doll nah kebetulan tadi kita tuh baru dibagiin hadiah para regis kayaknya ya itu enam tiket magic doll dan enam tiket morph kebetulan magic dollnya udah gua pakai nah sekarang tinggal sisa enam tiket morph kita gacha dulu aja kita lihat langsung aja kita pakai gachanya animasinya keren sih ini nah oke jadi gua udah dapet ya nggak tahu ini isinya apa semoga aja ada yang tier tinggi ya dari kiri dulu ya ampun ini apa ya ini mah tier goblok yang gua udah pernah dapet sama aja ya kita lihat lagi ya gua belum punya tier yang di atas ini common nih gua belum punya sama sekali ya amplop dia tuh kalau yang common ini cuma dua efeknya ya oke yah apa boleh buatlah oh nice dari 6 biji ini zong semua oke nah oke sekarang gua contohin yang gacha magic doll kita beli dulu aja ya kebetulan gua nggak ada kartu gachanya tapi ini gua mau beli dulu ini nobuka shopnya susah banget entering the shop please wait oke nah disini ya ada yang namanya draw card ini untuk gacha pakai diamond ya tapi per hari itu kalian tuh bisa beli gratisan disini di trading post nah gua udah beli yang greater dollnya dan ini harus level 40 gua belum bisa ini harus level 30 bisa yang common ya level dari level berapa ya bisa beli nih mungkin level 20 atau di bawah level 20 dan hanya bisa beli satu sehari ya kita beli aja gua beli buat nunjukin gachanya sama aja kayak tadi kita skip aja dan kita dapet apa oke gua dapet ini yang udah gua punya nah jadi apa sih morph sama magic doll itu kalau kalian lihat disini morph nah ini kartu yang kita dapet tadi ya ini jadi kartu kita tuh bisa berubah ke hal-hal yang ke kartu yang udah kita dapetin ya berubahnya pakai paper ini pakai scroll juga ini gua artinya ada 15 scroll sekali berubah ini waktunya 30 menit ya nggak permanen efek dari berubah ini ya ini nambah apa aja ya nambah macem-macem ya ini kalau yang tier tinggi tuh banyak banget tambahannya nah kalau kalian rajin ya mau ngulang-ngulang reroll mungkin ya itu salah satu hal yang bisa kalian rerollin ya nah gua mau berubah jadi ini aja lah walaupun buluk ya walaupun sama aja kayak skeleton efeknya paling nggak keren ya bentuknya badannya oke oke morph nah jadi morph ini 30 menit jadi kita dapet efek tadi ya 6% take speed kalau nggak salah ya dan 1% apa tadi nah bisa dilihat durasinya tuh disini nah ini morph durationnya ya 30 menit udah kurang beberapa detik magic doll pun sama ya nah ini yang kecil ini yang kayu kayu kayak orang ini tuh magic doll kita secara default dan magic doll itu bisa kita rubah untuk mendapatkan efek tambahan ya kalau yang defaultnya ini efeknya nambahin weight bonus 100 dan bonus XP 1% nah ini kalau yang legendary ya bisa dilihat sendiri efeknya 2 paling bagus mungkin si werewolf ini ya masih common juga ternyata yang ini ada rare gua oh ya ini tadi gua dapet yang rare ya gua udah merasa jelek aja dapet rare 2 ternyata lebih parah lagi di ini gua apa namanya di morph gua langsung aja ini nambahin HP 20 bisa dilihat HP gua ini 935 pasti kalau ditambah 20 955 ya kita tes ntar yang werewolf tambah 20 bonus HP 2% oke 955 ya disini juga bisa kita lihat buffnya hmm 30 menit kurang beberapa detik ya kemudian itu ya itu morph dan magic doll nah yang selanjutnya adalah trade market trade market ini ya sama kayak market kalau di game-game lainnya cuman ini ini nunjukin barang yang nggak dijual ya ini gimana ya tadi ada yang dijual yang ada yang jual maksudnya ya gitu lah trade market ini buat nyari-nyariin barang yang dijual oleh player lain nah ini dia baru muncul ternyata nge-lag bisa dilihat ini kayaknya kita nentuin sendiri barang ya eh kita nentuin sendiri harganya ya kok bisa gitu 8000 bayangin aja tapi memang sih di game ini waktu kita first top up itu kan cuman dapetin satu set equip hijau nah ini biru aja lah kalau mahal tapi ini terlalu mahal sih menurut gua tapi suka-suka yang naro ya lanjutin tuh ya ini kayak market di game-game lainnya gua belum ada barang eh ada ding barang yang bisa gua jual oh ini joy oke 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 oh di sini ada lowest sell price high selling price power selling price ini adalah bukan batasannya tapi informasi aja eh high selling price ini batasan atau gimana ya coba kita pilih 20 kayaknya batasan sih emm, enggak kan oh iya itu bukan batasan itu sekedar informasi kalau pernah terjual di harga 10 dan paling rendahnya harga 10 juga nah ini enggak langsung masuk ya preparing for sale ada enggak sih celah disini untuk transfer kristal gitu ya misalnya kita buka ini selisnya 17 kok ada lah, ya jelas ada lah kita kan bebas mau masukin angka berapa ya hmm disini ada ini juga apa namanya, calon-calon RMT ya, kita jual diamond dengan harga yang lebih murah daripada top up diamond ya tapi kita harus ngedapetin diamond dari ngejual barang langka juga jadi itu ya, disini ada bibit-bibit RMT nya disini ya nah tapi yang mau gue bahas disini red market ini enggak langsung available ya enggak langsung bisa diakses kalian tuh harus registrasi hp kalian dulu gimana caranya nah disini ya gue keluar dulu dari gamenya aduh lagi battle gue berhentiin dulu battle nya nah disini ya jadi kita return dulu sebelum milih server nah disini pasti kalian unregister kalau kalian belum bisa ngecek trade market ya kalian tekan aja disini ya tekan tulisannya merah tekan nanti di oke-okein aja terus dipinta nomor hp gue kalau nulis nomor hp sendiri dia enggak nyampe sms nya enggak masuk jadi yang gue lakuin adalah gue cari itu banyak di internet di google sms online namanya disitu kan dia menyediakan nomor-nomor negara lain yang bisa kita lihat sms nya masuk kesana nah gue tadi pakai salah satu nomor yang disediakan jasa online tersebut gratis ya kebetulan gue udah coba banyak web cari aja web yang masih aktif yang terakhir sms masuk itu berapa menit lalu gitu jangan yang udah 1 bulan lalu itu enggak bakal masuk ya gue tuh pakai negara yang awalnya plus 37 kalau gue cari itu negaranya Chile ya entah bener entah enggak setelah kalian daftarkan disini berhasil langsung deh rate kalian tadi bisa ya nah ini pasti DC oke udah ya kebetulan juga udah selesai videonya kali ini ya untuk hal-hal lainnya gue jelasin di video berikutnya ya makanya pantengin aja channel ini makasih yang udah nonton sampai ketemu di video gue berikutnya bye bye